Ya Allah, kuntilanak nyangkrang di atas atap. Itu kan boneka buatan dia. Terus yang nonton ini anak-anak TikTok ini, percayalah. Hadislah kunti bogellah, apa-apa. Ayaman nengok, nengok. Fahyad Fatih nunjuk-nunjukkan. Ayaman, ayaman. Ini bohong, nah. Penampilan, eksistensi, nama besar. Jadi penting hari ini. Makin sedikit orang yang bersembunyi. Bingung dah masyarakat umat ini membedakan mana konten, mana realitas. Dulu pernah dengar UK-UK dunia lain. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Itu seram. Di settingnya, wah aduh, penasihat supranatural, penasihat apalagi air mineral, gitu-gitulah semuanya ada di situ. Ya kan? Sekarang, orang di TikTok, antu-antu tuh, dijadikan mainan, dijadikan konten. Ya Allah, kunti lanak nyangkrang di atas atap. Itu kan boneka buatan dia. Terus yang nonton ini anak-anak TikTok ini, percayalah. Hadislah kunti bogellah, apa-apa. Ayaman nengok, nengok. Fahyad Fatih nunjuk-nunjukkan. Ayaman, ya, ayaman. Ini bohong, nah. Nah, ini bohong, nah. TikTok tuh antum buka, ya. Ada semua di situ tuh. Tak punya wibawa, kunti lanak tuh dibuat. Diajak joget baby shark. Ayaman, perhatikan. Perhatikan saya fenomena hari ini, nih. Saya bilang ini baru 2023. Nah, aku masih kecil. Cuman nanti 2024, 2025. Punya nggak kemampuan men-screening, kemampuan anak-anak kita nih, memfilter mana yang hak, mana yang batil. Nggak tahu, gitu. Hari ini semua bisa di-edit. Betul nggak? Diedit semua nggak? Laporan keuangan, eh. Bukan ya? Bukan. Salah, 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 bukan. Mumpung ada ahlinya di sini. Mau bisa di-edit hari ini? Nanti ketika berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin di Padang Masyar, di situ kita tak bisa bergerak. Tanya, Hey, Lukman. Hartamu kau dapat dari mana? Dan kau belanjakan untuk apa? Sudah, tak bisa ngedit dah. Panggil konsultan keuangan bisa nggak? Dia pun lagi sibuk. Kapan pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah itu datang sesuai dengan perasaan kehambanya. Maka saya bilang, there is always choices. You have to choose. Pilih abang-abang mau perasaan kebahayaan atau perasaan keburuk. Tadi pagi saya sudah contohkan. Ketika saya menguruh kiasi itu. Saya bilang, kau keluar dari badan anak ini? Atau masih Islam? Dia bilang, saya masih Islam. Ya udah, bismillah. Abu Bakar As-Siddiq membersamai baginda Rasulullah SAW saat hijrah. Saat itu, beliau melihat banyak lobang di tempat itu. Akhirnya ditutupin satu-satu pakai kain yang beliau bawa. Tutup, 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 tutup. Sisa satu lobang yang belum ditutup. Begitu dilihat, ditutuplah itu sepakai kakinya beliau. Tidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Idhuma filghar. 9.40 itu. Surat At-Tawbah yang 40 itu. Yang ada kalimat La tahzan in Allah hama'ana itu. Di situ. Saat itu, saat Abu Bakar sedang menjaga baginda Rasulullah, ternyata lobang yang lupa ditutup, yang tidak bisa ditutup pakai kain. Ternyata di situ lah yang ada ularnya. Yang ada binatangnya. Lalu, nah ini kan, fokus Ustaz, jangan banyak mantau live. Yang pernah duduk di sini, tahu rasanya bagaimana membahas materi, nengok ini, monitor ini. Akhirnya, teman-teman, udah aku skip ya. Saya ini ngelatih konsentrasi saya. Saya masih ingat saya mau cerita apa? Cerita Abu Bakar. Ini fokus. Karena komen kau lah, aku baca. Kalau kau tak komen, aku tak baca. Yang lain tuh udah orang lama. Begitu satu lobang tadi, tidak ditutup, karena kainnya sudah habis, ternyata di situ yang ada binatangnya. Teng! Tergigit. Diam Abu Bakar. Tadak berbunyi, tapi matanya tidak bisa. Nahan. Dah, balik lagi ke cerita. Abu Bakar. Menetes air mata Abu Bakar di tubuh, di wajahnya Rasulullah. Bangunlah beliau. Apa kata baginda Rasulullah? Dilihat, tidak ada hujan, tidak ada apa. Kenapa Abu Bakar? kakiku digigit oleh binatang. Aku menahan sakit, takut engkau terbangun ya Rasulullah. Begitu cintanya. Abu Bakar sama. Maka jahat sekali kalau ada orang yang melaknat Abu Bakar. Maka kalau kata Tuhan Guru, di masjid-masjid yang lama, ini kayaknya kita juga harus ikut nih, SOP-nya. Iya kan? Ada Allah, ada Muhammad gitu. Ini kan kosong kan spesien ini. Terus ada empat nama sahabat di bawahnya. Saat itu baginda Rasulullah SAW terbangun dan bertanya, ada apa? Dijawab. Nah, tadi saya bilang koding. Koding dari para ulama-ulama terdahulu meletakkan nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau antun pergi ke Hagia Sofia, itu juga ada di situ. Itu menunjukkan ini masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang semuanya, ya kan, bersepakat bahwasannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah khulafahur Rashidin, sahabat-sahabat terpilih. Karena ada sekelompok manusia, saya jebutnya sekelompok manusia, ya kan, yang membenci Abu Bakar, melaknat Umar, membenci Uthman, hanya membela salah satu sahabat, yaitu Ali bin Abi Talib.